Pemkap Kelungkung menggelar kick-off vaksinasi COVID-19 dosis penguat atau booster di Balai Budaya Ide Dewa Agung Istrikanya. Pelaksananya diawali dengan vaksinasi para pejabat daerah, seperti Bupati Kelungkung, Wakil Bupati Kelungkung, Sekda, maupun unsur pimpinan lembaga lainnya di dalam Forkopimda. Usai disuntik vaksin booster, Bupati Kelungkung Yoman Suwirta mengatakan menargetkan prosesnya segera dituntaskan ke seluruh sasaran. Bupati meminta kepada TNI Polri untuk mengawal pelaksanaan vaksin booster dan mempercepat untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga vaksin booster ini sesegera mungkin bisa diselesaikan. Pihaknya juga menginformasikan kepada masyarakat agar niat baik pemerintah ini disambut dengan antusias tinggi, walaupun dalam kondisi sehat, ini merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga masyarakatnya. Hal ini tentu akan mengikat masyarakat dengan sertifikat vaksin, jangan sampai terhalang gara-gara sertifikat vaksin. Atau bukti vaksin tersebut. Kadis Kesehatan Kelungkung, Dr. Madi Adi Swapatni menjelaskan upaya ini guna mengantisipasi varian baru COVID-19, yakni Omikron, yang penyebarannya masif layaknya varian Delta. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, vaksinasi booster prioritas pertama untuk lansia dan masyarakat rentan, tetapi pemberian vaksin booster bisa diberikan kepada warga usia 18 tahun ke atas. Ini karena Provinsi Bali dan Kabupaten Kelungkung, cakupan dosis vaksin satunya sudah 70% dan cakupan vaksin lansia sudah 60%. Lebih lanjut, ada pun jenis vaksin yang digunakan untuk booster, yakni Pfizer, AstraZeneca, serta Moderna. Meski berbeda merek dari vaksin pertama dan kedua, pemberian booster beda merek aman dan terbukti secara ilmiah. Pemberian vaksin dengan dosis vaksin 1 berjarak 6 bulan, baru boleh diberikan vaksin booster tahap ketiga dengan persyaratan membawa KTP atau NIK. Bukti vaksin 1 dan vaksin 2 boleh dari aplikasi peduli lindungi. Bagi Arte Bali Pos, melaporkan. Terima kasih telah menonton!